Sekarang kita mencoba praktek materi berikutnya Dimana ini adik ini sudah mengetahui tentang fi'il madi Kemudian B2 nya mujorot atau mazib mamni atau mu'robnya sudah selesai Maka beralih pada materi selanjutnya yaitu seperti lafal madi yang tengahnya berupa alif Contohnya kolak Diketahui dari mana asalnya waw itu Kenapa diganti dengan alif Dasarnya Kalau bertemu dengan waw jamak menjadi Mata kemudian Sarok asalnya kenapa ianya diganti dengan alif Dasarnya Proma asalnya Kenapa ianya diganti dengan alif Dasarnya Mata itu tentang alif atau waw maksudnya waw atau ya hidup berada setelah kakfatha dalam satu kalimat Mata diganti dengan alif Berikutnya adalah materi Terima kasih Yang ganda atau terdapat dua huruf yang sama Yang disebut dengan motohaf Mata asalnya Mata Kenapa dihidupkan Dasarnya Dasarnya Bagaimana cara menghidupkannya Huruf pertama harus disubungkan Huruf pertama di Setelah disubungkan Dijadikan satu Dan diberi Dijadikan satu Kemudian diberi Kasgir Kosok asalnya Kenapa dihidupkan Dasarnya Dasarnya Kemudian Lagi Awalah Kemudian Saya tanya lagi Marrok Asalnya Kenapa dihidupkan Dasarnya Bagaimana cara menghidupkannya Kemudian Dijadikan satu Dan diberi Kasgir Berikutnya Tentang Fi'il Madhi Majul Kalau Madhi maklum Cirinya adalah Kalau mati Majul Awalnya dibaca Demah Sebelum akhir Dibaca Nasoro Maklum atau Majul Kalau di Majul Kan menjadi Mantap Dasarnya Mati Majul Kata Ber Ben Pun Dibaca atau majuhul apa cirinya mati maklum kalau mati majuhul kata bak majuhulnya dasarnya maklum atau majuhul apa ciri mati maklumnya kalau mati majuhul cirinya terobah dijadikan makni majuhul jadi duribah dasarnya kalau kolah dimajurkan menjadi kuhila jaah menjadi siaah siaah menjadi siaah seperti itu kalau yang tengahnya berupa alir kemudian berikutnya adalah bila dua huruf sama seperti maddok marok kosok besar dimajuhulkan maddok dimajuhulkan menjadi mudah marok menjadi murah basah menjadi dasarnya mati majuhul maddok dimajuhulkan menjadi koso menjadi majuhulnya menjadi koso kalau dimajuhulkan menjadi koso kalau dua huruf sama maka dua huruf sama kemudian dihidupkan menjadi koso koso menjadi dasarnya mantap ini jadi jilid 1 jilid 4 maksudnya musik lati pertama membahas film mati baik itu maklum majuhulnya makni murofnya kemudian yang dua huruf sama seperti tadi mata kemudian mati yang tengahnya berupa alim seperti kolak komak sarok dan lain sebagainya dilanjutkan juga mati majuhul setelah mati majuhul ini maka beralih pada materi berikutnya yaitu bab dua bab fa'il dan materinya bab fa'il masih belum menyusul terima kasih semoga kita sama-sama mendapat barokahnya ilmu selamat menikmati